selamat menikmati sebuah perusahaan Garment menawarkan gaji awal Rp3.500.000 kepada seorang desainer baru gaji yang sebenarnya terpau Rp750.000 dengan gaji yang ditawarkan jika gaji awal seorang desainer baru yang sebenarnya P maka persamaan nilai mutlak yang memenuhi adalah dari soal tersebut diketahui tawaran gaji awal sebesar Rp3.500.000 selisih gaji tawaran dengan gaji sebenarnya yaitu Rp750.000 yang ditanya gaji awal yang sebenarnya atau P pertama-tama yuk kita bahas mengenai konsep dasar mutlak dengan garis bilangan ambil acuan 0 dari 0 ke kanan bernilai A dan ke kiri bernilai Min A maka konsep dasar mutlak adalah jarak jarak dari 0 ke A adalah A dan jarak dari 0 ke Min A juga tetap A maka jarak ke kiri sama dengan jarak ke kanan sehingga jika titik 0 diasumsikan sebagai gaji sebenarnya dan melewati gaji awal sebesar Rp3.500.000 maka berarti klisi dari gaji awal terhadap Rp3.500.000 yang ditawarkan terpaut Rp750.000 atau bisa disebutkan selisih gaji awal terhadap gaji yang ditawarkan yang sebesar Rp3.500.000 terpaut sebesar Rp750.000 maka jawabannya adalah B sekian dari pembahasan soal nomor 2 dari saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Agniar Samulana dari kelas 12 IPAD jadi disini saya mau membahas soal kisi-kisi tryout sesuai nomor absen jadi disini saya mendapatkan soal kayak gini penyelesaian dari sistem persamaan linear dari 3 persamaan ini adalah jadi yang diketahui kita punya 3 persamaan yaitu persamaan yang pertama ada 2X tambah 5Y ditambah sama dengan 1 terus persamaan keduanya 5X dikurang 9Z sama dengan yang yang 3 terus persamaan ketiganya 3X ditambah Z sama dengan minus 1 nah caranya yang pertama eliminasi persamaannya disini saya mengeliminasi persamaan 1 sama persamaan 3 jadi ditulis lagi jadi kayak gini 2X ditambah 5Y ditambah 0Z sama dengan 1 terus 0X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan minus 1 nah terus ini persamaannya itu dikali yang atas dikali 3 yang di bawah dikali 5 karena biar biar Y nya habis terus dapat jadi 6X ditambah 15Y ditambah 0 sama dengan 3 0 ditambah 15Y ditambah 5Z sama dengan minus 5 terus dikurang karena biar Y nya habis jadi dapat persamaan 4 nya 6X dikurang 5Z sama dengan 8 nah terus abis itu kita eliminasi persamaan 4 nya sama persamaan 2 jadi kayak gini 6X dikurang 5Z sama dengan 8 sama 5X dikurang 9Z sama dengan minus 3 lalu lalu dapat kayak gini jadinya 30X min 25Z sama dengan 40 sama persamaan keduanya itu jadi 30X dikurang 54Z sama dengan minus 18 terus dikurang biar 30X nya ini habis terus kita dapat jadinya 29Z sama dengan 58 jadi Z nya itu 58 dibagi 29 sama dengan 2 jadi kita dapat Z nya sama dengan 2 terus kita cari X nya terserah pakai persamaan yang mana tapi disini saya pakai persamaan kedua jadi 5X dikurang 9Z sama dengan minus 3 nah tadi kan Z nya udah diketahui jadi dimasukin 5X dikurang 9 kali 2 sama dengan minus 3 jadinya 5X dikurang 18 ditambah minus 3 jadi 5X ditambah 15 jadi X nya ntar 15 dibagi 5 jadi hasilnya 3 terus kita cari Y nya disini saya pakai persamaan yang ketiga jadinya gini 3Y ditambah Z sama dengan minus 1 karena tadi Z nya udah diketahui jadi dimasukin lagi Z nya kan sama dengan 2 jadi 3Y ditambah 2 sama dengan minus 1 jadi 3Y sama dengan minus 3 berarti Y nya sama dengan minus 1 nah lalu sesuai urutan X, Y, Z jadi disini ditaruhnya jadinya X, minus 1 2 jadi jawabannya E terima kasih selamat siang nama saya Andrey Gona One dari 20Mipade saya akan membahas nomor 5 dari KCC materinya yaitu sistem pertidak samaan kuadrat bervariable daerah X yang menjadi penyelesaian dari sistem pertidak samaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min X min 23 dan Y kurang dari sama dengan 2X plus 5 adalah jadi langkah pertamanya adalah samakan tanda pertidak samaan dari sistem tersebut yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 23 dan min Y lebih dari sama dengan min 2X min 5 selanjutnya langkah kedua yaitu operasikan sistem tersebut agar nilai Y habis bisa kita lihat dari dua pertidak samaan tersebut dapat kita jumlahkan agar Y nya semenang 0 didapatnya jadi kita pindah ruas ke kanan jadi min X kuadrat tambah 3X tambah 28 lebih dari semenang 0 lalu kita faktorkan dapat X satunya semenang min 4 X 2 semenang 7 lalu kita tentukan daerah penyelesaian menggunakan garis bilangan kita tulis yang paling kanan minus karena kedua X ini bila dikali jadi negatif lalu berselang seling kita kasih min 4 7 dan karena karena tanda pertidak samaan di soal di soal yang sudah kita dapat adalah lebih dari jadi kita pilih area yang positif jadi jawaban dari soal yang nomor 5 ini dapat saya simpulkan adalah yang D min 4 lebih dari X kurang dari 7 sekian dari saya dan terima kasih jodin jodin halo semua perkenalkan nama saya Kristi Andor Brata Bila Putra Ninobais dari kelas 12 Mipade dan hari ini saya akan mengerjakan soal nomor 8 yang diberikan oleh Pak Shoki mari kita lihat soalnya satu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui 2 tahap tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi M dengan mengikuti fungsi M sama dengan F X sama dengan X kuadrat min 2 X min 3 tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas mengikuti fungsi G M sama dengan 2 M plus 4 dengan X dan M dalam satuan ton jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 5 ton banyak kertas yang dihasilkan adalah oke sebenarnya ini bisa kita gunakan 2 cara tulis dulu apa yang diketahui pertama X sama dengan 5 ton karena disini X dan M dalam satuan ton dan disini kayu yang tersedia itu 5 ton nah kita bisa gunakan substitusi dulu oke substitusi nah kita tulis fungsi yang tadi M sama dengan F X nah kita ganti F X nya dengan 2 X kuadrat min 2 X min 3 nah tadi X nya kan sama dengan 5 kita masukkan ke fungsinya ini jadi 25 ini jadi 10 ini 3 jadi M sama dengan 25 dikurang 13 M sama dengan 12 nah kita masukkan ke fungsi yang GM ini karena M nya sudah kita dapatkan 2M plus 4 nah G sama dengan 12 2 X 12 ditambah 4 sama dengan 24 ditambah 4 nah sama dengan berapa dengan 28 ton nah ini kita menggunakan cara substitusi kita bisa gunakan cara fungsi komposisi juga oke kita ganti dulu fungsi komposisi nah disini kita tulis g dot f x sama dengan g f kita masukkan aja gm tadi itu 2 nah fx nya jadi x kuadrat min 2x min 3 ditambah 4 karena mengikuti fungsi g kali x kuadrat min 4x min 6 tambah 4 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2 nah tadi kan x sama dengan 5 ton kita masukkan ke sini jadi 2 5 min 4x 5 min 2 ini 2x 25 kurang 20 kurang 2 ini 50 ini 22 jadi hasilnya 28 ton sama jawabannya kita bisa menggunakan fungsi komposisi sekaligus substitusi jadi jawaban disini kita tulis 28 baik terima kasih sudah menonton saya christian dewa berata bimak putra dan nombor bayis sampai jumpa alika akan mengukur tinggi suatu menara tanpa harus menyiapkan meteran yang panjang yang digambarkan dalam ilustrasi berikut jika jarak antara mata dengan menara adalah 20 meter sedangkan jarak antara mata dengan tanah adalah 1 meter maka tinggi menara adalah diketahui jarak mata dengan menara yaitu 20 meter jarak mata dengan tanah yaitu 1 meter yang ditanya yaitu tinggi menara untuk mencari tinggi menara kita harus cari jarak dari 1 meter ke atas menara kita bisa misalkan x untuk penjawabnya mencari x terlebih dahulu untuk mencari x kita dapat memakai konsep trigonometri karena yang diketahui sudut 30 derajat samping dan depan jadi kita dapat memakai termustan selanjutnya masukkan yang diketahui depannya x samping 20 meter dan tanya 30 derajat ubatan 30 derajat menjadi 1 per 3 akar 3 setelah itu pindahkan 20 meter dan dapatlah x yaitu 20 per 3 akar 3 jadi tinggi menara 20 per 3 akar 3 meter ditambah 1 meter menjadi 20 per 3 akar 3 plus 1 meter jadi jawabannya B atau D sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih jadi kita punya soal kos 150 derajat ditambah 45 derajat ditambah setengah kotangan dari 330 derajat nah pertama-tama kita cari kos 150 derajat dulu kos 150 derajat kita kita pakai kita pakai alpha sama dengan min kos 180 kurang x kenapa min kos karena 150 derajat itu di kuadran yang kedua jadinya kalau di kuadran 2 itu untuk kos tandanya min lalu kita ganti 150 derajat jadi min sebenarnya min kos 30 derajat kos 150 derajat sama dengan min setengah dari akar 3 lalu kita cari untuk kotangan yang 330 derajat semenangan min juga karena untuk kotangan pada kuadran 4 itu nilainya negatif juga ini pakai 360 derajat kurang x ya lalu kot min 330 semenangan itu kotangannya kita jadikan kos persim jadi kos 30 derajat persim 80 derajat kos 30 derajat persim 30 derajat semenangan setengah akar 3 persim setengah sama dengan kan soal kos 150 ditambah sin 45 ditambah setengah kot mint yang silahkan derajat tadi di min setengah akar 3 ditambah 45 setengah akar 2 ditambah setengah tadi akar 3 sama dengan setengah akar 2 hasilnya kita k kat kali coc jah em t agen jah canal jah 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 di k Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kemasan 250 ml, kita misalkan menjadi X, dan kemasan yang 350 ml, kita misalkan menjadi Y. Yang pertama, 10.000 X tambah 15.000 Y kurang dari 3 juta. Ini tuh diperkecil dulu menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari 600. Lalu untuk produksi maksimalnya itu X tambah Y kurang dari sama dengan 250 botol. Ini untuk maksimal produksi. Nentuk maksimalnya. Lalu kita lihat dulu keuntungannya itu... keuntungan per botol. 11.000 Y dikurang dari 11.000 X. Lalu yang Y nya itu 17.000 Y dikurang dari 15.000 Y. Lalu yang Y nya itu 17.000 Y dikurang dari 15.000 Y. Y sama dengan 600.000 Y. Y sama dengan 600.000 Y. Lalu yang dibawahnya masukin yang ini. ini. X ditambah Y sama dengan 250.000 Y. kita kurang dari 1.000 Y dikurang dari 1.000 Y dikurang dari 1.000 Y. X tambah Y tambah Y. Lalu. kita kurang dari 1.000 Y kurang dari 1.000 Y. X tambah Y sama dengan 250 Untuk X nya belum diketahui Jadi X tambah Y nya itu tadi 100 Sama dengan 250 X sama dengan 250 dikurang 100 X sama dengan 150 Nah dari sini sudah didapatkan X sama dengan 150 Y sama dengan 100 Nah itu untuk jawabannya Opsi yang 150 untuk yang 250 mili Dan 100 untuk 350 mili Nah jadi untuk jumlah keuntungan maksimalnya itu 150 dikali 1000 Ditambah 100 dikali 2000 Nah untuk yang 150 Dikali 1000 ini hasilnya 150 ribu Ditambah 100 dikali 2000 yaitu 200 ribu Lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil 350 ribu Sekian pembahasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatimah Naya Ramadanti Dari kelas 12 Mipade Dan hari ini saya akan mengerjakan Soal nomor 13 Dari soal try out ujian sekolah Dari mata pelajaran matematika wajib Jadi disini kita ketahui Bahwa daerah yang diarsir Atau yang diwarnai ini adalah DP atau daerah penyelesaiannya Disini kita diminta mencari Nilai optimum atau nilai maksimum Jika F X, Y sama dengan 7 X plus 5 Y Yang pertama harus kita lakukan Kita harus mencari titik pembatasnya Disini kan sudah ada 6 dan 5 Tapi yang di tengah ini Belum kita ketahui Maka kita harus mencari titik potongnya dulu Karena nilai maksimum itu Terdapat pada titik-titik sudut Daerah penyelesaian Untuk mencarinya Kita tuliskan dulu persamaan dari Kedua garis ini Jadi garis yang pertama itu Adalah garis 8 X Ini ya 8 X plus 5 Y Plus 5 Y sama dengan 40 Ini persamaan yang pertama Dari garis yang pertama Lalu garis yang kedua itu Ada 6 X Plus 10 Y Ini ya 6 X 10 Y Sama dengan 60 Untuk garis yang kedua Nah titik yang akan kita cari ini Kita beri nama saja titik B Bagaimana cara mencari titik B Jadi Dari 2 persamaan yang sudah kita dapatkan Dari garis ini tadi Langsung kita eliminasi saja Kita langsung Tuliskan Berurut Berdasarkan yang paling besar Jadi Di sini yang pertama Ada 6 X Plus 10 Y Sama dengan 60 Lalu ada 8 X Plus 5 Y Sama dengan 40 Lalu ini Kita kalikan 1 Yang ini Kita kalikan 2 Agar ada yang sama Supaya bisa dicoret Yang ini dikali 1 Jadi dia sama 6 X Plus 10 Y Sama dengan 60 Dan yang ini dikali 2 Jadi 16 X Plus 10 Y Sama dengan 80 Nah ini Kalau udah ada yang sama Kita kurang Coret Lalu ini jadi Min 10 X Sama dengan Min 20 Min yang kita coret Jadi tersisa 10 X Sama dengan 20 20 dibagi 10 Berarti X Sama dengan 2 Lalu X ini Kita substitusi Ke salah satu persamaan Agar kita bisa Mendapatkan Y Jadi kita ambil Persamaan yang 6 X Plus 10 Y Sama dengan 60 Nah X nya Kita masukin Kesini Jadi 6 dikali 2 Plus 10 Y Sama dengan 60 6 dikali 2 Itu 12 Plus 10 Y Sama dengan 60 Berarti 10 Y Lalu 12 nya dipindah ruas Jadi minus 60 min 12 Berarti 48 Jadi Y Sama dengan 4,8 Nah dari proses ini Kita sudah mendapatkan Titik B Lalu tinggal kita Buat tabel Untuk memudahkan kita Mencari Nilai maksimum Atau nilai minimum Jadi disini Jadi disini kita Berikan tanda F X,Y Dan disini Kita masukkan 7X Plus 5Y Ini 7X Plus 5Y Nah untuk titik Yang pertama itu Ada 0,6 Kita masukkan disini 0,6 Lalu kita Substitusikan ke Persamaan 7X Plus 5Y Berarti 0 Plus 6 kali 5 30 Sama dengan 30 Lalu yang kedua Ada titik 2,4,8 2,4,8 Kita substitusikan Kesini Berarti 2 kali 7 14 Plus 4,8 Dikali 5 24 Kita dapatkan Hasilnya 38 Dan yang terakhir Ada titik 5,0 5,0 Berarti 5 Dikali 7 Hasilnya 35 Jadi dari sini Kita bisa Simpulkan Bahwa Nilai maksimumnya Adalah Ada di titik B Yaitu Di titik 2,4,8 Dengan nilai maksimumnya Itu 38 Semoga Penjelasan saya Dapat dengan mudah Dimengerti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Faiz Olivia Putri Dari kelas 12 Mipade Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Penyelesaian Dari soal Nomor 14 Latihan Soal Ujian Sekolah Kelas 12 Matematika Wajib Nomor 14 Diketahui Matriks A 2,3,1,5 B A,B,C,D C Min 1 0,1,2 Dan D 1,6,4,10 Maka Determinan Matriks B Jika diketahui Kesamaan Matriks A B,C Sama dengan D adalah Pertama-tama Yang harus kita tahu Adalah Jika Matriks A B,C Sama dengan Matriks D Itu berarti Determinan Matriks A Dikali Determinan Matriks B Dikali Determinan Matriks C Sama dengan Determinan Matriks D Lalu Kita harus mencari Dulu nilai Dari masing-masing Determinan A,B,C,D Untuk mencari Determinan B Nah Disini kita hitung Dulu Ini Determinan Matriks A Matriks A Sendiri itu adalah 2,3,1,5 Jadi Untuk mencari Determinan A Yaitu 2 dikali 5 Yaitu 10 Lalu 1 dikali 3 Yaitu 3 Yaitu Dikurang Jadi Sama dengan 7 Sama dengan Matriks C Matriks C Adalah Min 1 0 1 2 Kita cari Determinannya Min 1 Kali 2 Yaitu Min 2 Dikurang 1 dikali 0 Yaitu 0 Jadi Min 2 Dikurang 0 Sama dengan Min 2 Lalu Hal yang sama Kita lakukan Pada Matriks D Matriks D Matriks D Itu adalah 1 6 4 10 Maka Diketahui Determinannya Adalah 1 dikali 10 10 Dikurang 4 Dikali 6 Determinan Dari Masing-masing Matriks Kita masukkan Ke Rumus yang Awal Determinan A Dikali Determinan B Dikali Determinan C Sama dengan Determinan D 7 Dikali Kita masukin Determinan A nya 7 Dikali Determinan B nya Yang kita cari Lalu Dimasukin Determinan C Yaitu Min 2 Disama Dengan Determinan D Kita masukin Min 14 Lalu 7 Determinan B itu kan adalah A dikali D dikurang B dikali C Ini kita masukin kayak gini Dikurang Min 2 Sama dengan Min 14 Jadi Determinan B atau A kali D Min B kali C Min 14 Karena 7 dikali min 2 Jadi min 14 Sama dengan min 14 Maka hasilnya adalah Determinan B atau A kali D Min B kali C Sama dengan 1 Jadi jawaban yang benar adalah 1 Option A Ini adalah soal nomor 15 Yaitu Grafik parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 Ditranslasi oleh 4 min 2 Kemudian Didilatasi oleh O Koma 2 Dengan O 0 Koma 0 Maka Persamaan Peta parabola adalah Yang pertama Translasikan terlebih dahulu Ini dengan ini X aksen Y aksen Sama dengan X Plus 4 Y Min 2 X aksen Sama dengan X plus 4 Y aksen Y aksen Sama dengan Y min 2 Menjadi X Sama dengan X aksen Min 4 Yang ini Menjadi Y Sama dengan Y aksen Plus 2 Kemudian Masukkan X dan Y Kesini Kita Tulis ulang Y Sama dengan X kuadrat Plus 1 Kita Masukkan Y nya Y aksen Plus 2 Sama dengan X nya Ini X aksen Min 4 Kuadrat Plus 1 Y aksen Sama dengan Dipindah Ruas Jadi Ini Difaktorkan Terlebih dahulu Jadi X kuadrat Min 8 X Plus 16 Plus 1 Min 2 Y aksen Sama dengan X kuadrat Min 8 X Ini dijumlahkan Plus 15 Atau Bisa ditulis Y Sama dengan X kuadrat Min 8 X Plus 15 Kemudian Didilatasi Dengan Faktor Sekala 2 Jadi Kita tulis X aksen Y aksen Sama dengan 2 Dikali X Y Sama dengan 2 X 2 Y X aksen Sama dengan 2 X X Sama dengan 1 per 2 X aksen Y aksen Sama dengan 2 Y Y Sama dengan 1 per 2 Y aksen Kemudian Kemudian X dan Y Dimasukkan Ke persamaan Yang ini Kita tulis Ulang Y Sama dengan X kuadrat Min 8 X Plus 15 Kita masukkan Y nya Y nya yang ini Jadi 1 per 2 Y aksen X nya ini 1 per 2 X aksen Pangkat 2 Min 8 Dikali 1 per 2 X aksen Plus 15 1 per 2 Y aksen Sama dengan 1 per 2 X aksen Kuadrat Min Ini dicoret 4 X aksen Plus 15 Untuk menghilangkan Penyebutnya Maka dikali 2 Jadi Y aksen Sama dengan Ini 4 Sama dengan 1 per 2 X kuadrat Min 8 X aksen Plus 30 Kita bisa tulis Menjadi Y sama dengan 1 per 2 Itu kan 0,5 Jadi 0,5 X kuadrat Min 8 X Plus 30 Jadi Jawaban yang Benar adalah Yang E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanifra Nafif Dari Kelas 12 Mi Padi Nomor Absen 16 Hari ini saya akan mengerjakan latihan soal ujian sekolah dengan nomor 16 Jadi untuk soal nomor 16 yaitu sebuah pipa berbentuk silinder disusun sedemikian sehingga pada baris pertama paling bawah terdapat 50 pipa Baris kedua 49 pipa Baris ketiga 48 pipa Demikian seterusnya hingga baris akhir ada 40 pipa Hitunglah banyak pipa seluruhnya Jadi dalam soal ini Pertama-tama kita cari N nya dulu Seperti ini Jadi pakai pertama-tama pakai rumus ini untuk mencari N U N Sama dengan A plus N min 1 B Saya masukkan angkanya 40 dikarenakan disininya 40 Setelah itu Ini di itu Bagian sini Dan akhirnya nanti dikurang Menjadi hasilnya N Oh salah 40 Sama dengan 49 plus N Setelah ini ntar N nya pindah ke depan dan 40 pindah ke belakang Jadi N sama dengan 49 min 40 N sama dengan 9 Setelah mendapatkan N Cari S N Rumus S N yaitu N Per 2 A plus U N Masukkan angkanya S N sama dengan N nya 9 tadi disini 9 per 2 A nya tadi 50 50 plus 40 S N nya jadi 4,5 Kali 90 Setelah ini ditambahkan dan ini dibagi Jadi S N nya Sama dengan 405 Jadi hasil akhirnya Banyak pipa seluruhnya adalah ini Halo perkenalkan saya Ignatius Rodriguez Wilenda Dari kelas 12 Mipade Nomor absen 17 Saya akan menjelaskan soal tentang barisan geometri Suku kedua barisan geometri adalah 3 Dan suku kelima adalah 81 Jumlah 20 suku pertama barisan geometri tersebut adalah Jumlah 20 suku pertama barisan geometri tersebut Jumlah 20 suku pertama barisan geometri tersebut S20 sama dengan S20 sama dengan S2 Pertama-tama kita cari atau tentukan rasio geometri terlebih dahulu Dengan rumus Uy sama dengan Ux Lalu kita masukkan Uy sama dengan U5 Ux sama dengan U2 Dikali R Y min X 5 min 2 U5 sama dengan 81 U2 sama dengan 3 Dikali R pangkat 3 Dipindahkan R pangkat 3 sama dengan 81 per 3 R pangkat 3 sama dengan 27 R 27 akar 3 Sama dengan R sama dengan 3 Jadi kita telah dapat rasionya sama dengan 3 Kemudian kita cari suku pertamanya atau A Dengan rumus U2 sama dengan HR U2 kita masukkan 3 sama dengan A dikali R Rasionya yang telah kita dapat adalah 3 Jadi A sama dengan 3 per 3 A sama dengan 1 Jadi kita telah dapatkan suku pertamanya atau A nya adalah 1 Lalu yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama atau S20 Kita cari dengan rumus S N Sama dengan A Dalam kurung R pangkat N min 1 U2 per R min 1 Lalu kita masukkan S20 Sama dengan H nya telah kita dapat 1 R nya 3 Pangkat N yaitu 20 Min 1 Per R min 1 Itu 3 min 1 Lalu S20 Sama dengan 1 per 2 3 pangkat 20 min 1 Jadi Hasilnya itu adalah yang D Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jaden Disney Artkoma dari kelas 12 Menurut D Di video kali ini saya akan membahas pembahasan soal Untuk latihan US Nomor 18 Sesuai nomor absen saya Oke soalannya itu Limit Aljabar Limit X menjumpat Akar 2 X sama 1 min Akar X tambah 5 Per 4 min X Oke kalau ada soal limit kita masukin dulu limitnya ke Bentuk Bersamaannya Kat 4 Masukkan yang sini 2 kali 4 tambah 1 kan Akar 9 Akar 9 3 Terus 4 tambah 5 Akar 9 Terus 4 tambah 5 3 kurang 3 Per 4 kurang 4 Yang nol Jadi ini bentuknya 0 per 0 Nah Karena bentuknya 0 per 0 Kita bisa pakai cara Ya turunan Yang caranya itu gini Limit X menjumpat Turunan dari 2 X itu 2 Turunan dari Ini Satu Jadi 2 min 1 Per Turunan dari Ini Admin next 2 min Nah Karena ini bentuk Skawana di atas Atau bentuk akar Di atas Kita pindahin ke bawah Kalau misalkan bentuk Skawana di bawah Kita pindahin ke atas Kita masukin aja nih Bersama ini Jika Pk di 2 Kg di akar 9 Bentuk Skawana min Z plus Sekian di sini Akar 9 Jadi Limit Next pun jumpat 2 kurang 1 1 Per Min 1 Akar 9 Itu 3 Akar 9 3 juga 3 6 5 Jadi Hasilnya itu Min 1 Per 6 Sekian video Pembahasan dari saya Ada orang yang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jeremy Novanistandu 12 Mipadi Apis 19 Sekarang saya akan Mengerjakan Soal turunan matematika wajib Selamat menyaksikan Terima kasih Terima kasih Selamat siang Selamat siang Nama saya Michael Josius Begagung Dari kelas Tugus Mipadi Pada hari ini Akan Melakukan pembahasan Nomor 23 Dari Kisi-kisi Ujian sekolah Matematika Wajib Soalnya Gradien dari singgung kurva Y Sama dengan Fx Pada sembarang Titik P X, Y Dinyatakan dengan DY per DX Sama dengan akar X Sambah 1 Melalui titik 9, 18 Maka Persamaan Y Sama dengan Fx Adalah Jadi pertama kita katakan bahwa M itu Sama dengan DY per DX Sama dengan akar X Sambah 1 Lalu kita jadi Fx nya Di sini kita lihat Y sama dengan Fx Seperti Fx Sama dengan Y Sama dengan Integral Dari akar X Tambah 1 DX Kita gunakan Kita gunakan ini Berdasarkan dari rumus Y Sama dengan Integral M DX Lalu kita ubah Akar X nya menjadi X pangkat setengah Tambah 1 DX Lalu berdasarkan Sifat integral Dari Integral dari X pangkat setengah Tambah 1 DX Tambah Integral 1 DX Lalu kita gunakan Rumus Integral Dari X pangkat N DX X sama dengan X pangkat N Tambah 1 Per N Tambah 1 Dengan syarat N Tidak boleh Min 1 Jadi Misalkan rumus ini X pangkat N Yaitu setengah Ditambah 1 Per Setengah Tambah 1 Ditambah Integral 1 DX Sementara X Lalu menjadi X pangkat 3 Per 2 Per 3 Per 2 Tambah X Lalu Per 2 nya Kita jadikan akar Menjadi Akar X Pangkat 3 Per 3 Per 2 Lalu 2 nya Kita pindahkan Ke atas Jadi 2 Akar X Kuadrat Kali X Per 3 Akar dari X Kuadrat Berarti X Jadi 2X Akar X Per 3 Tambah X Lalu Kita tambahkan Menjadi 2X Akar X Per 3 Tambah X Kita tambahkan C Dengan C merupakan Bilangan Real Lalu Karena melalui Titik 9 18 Atau Titik 9 dan 18 Titik X 9 dan Y 18 Maka Kita Substitusikan Y Sama Dengan 2X Akar X Per 3 Tambah X Tambah C Kita Substitusikan Gini menjadi 18 Sama Dengan 2X Nya menjadi 9 Kali 9 Dikali Akar 9 Per 3 Tambah 9 Tambah C Akar 9 Berarti Coret Coret Jadi 18 Sama Dengan Lokal 9 18 Tambah 9 Tambah C Ini Jadi hilang 9 Kita pilihkan Sini Jadi Min 9 Sama Dengan C Jadi Persamaannya adalah Y Sama dengan 2X Akar X Per 3 Tambah X Min 9 Diberikan Limas T A, B, C, D Dengan A, B, Sama Dengan B, C, Sama Dengan C, D, Sama Dengan D, A, Sama Dengan 6 cm Dan T, A, Sama Dengan T, B, Sama Dengan T, C, Sama Dengan T, D, Sama Dengan 8 cm Jika P adalah Titik Tengah Alas Limas Maka Jarak P ke Sisi B, C, T Adalah Titik Titik Sentimeter Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menghitung T, Ki Dengan Menggunakan Kita Goras Yaitu Dengan Rumus T, Ki Kuadrat Sama Dengan Akar T, C Kuadrat Dikurang Ki, C Kuadrat Sehingga 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 Mendapatkan Hasil Akar 55 Untuk Langkah Kedua Kita Menghitung T, P Kuadrat Sama Dengan Menggunakan Pitagoras Dengan Rumus S, T, K prueba T, Ki dengan menggunakan luas segitiga T-P-Key dengan rumus setengah T-P dikali P-Key sama dengan setengah T-Key dikali P-P-Aksen sehingga P-P-Aksen sama dengan 3 akar 46 dibagi akar 55 dan menghasilkan 2,7435 Halo Pak Guru dan teman-teman perkenalkan nama saya Nathaniel Bidang Sertari kelas 12 MIPAD Aksen 28 hari ini saya akan mengerjakan latihan US Matematika soal nomor 28 adalah diberikan data sebagai berikut 3 6 7 5 8 4 6 dan 9 maka nilai simpangan bakunya adalah karena ini adalah data tunggal maka kita menggunakan rumus S S sama dengan akar dari sigma X min rata-rata kuadrat per n dan itu nanti adalah jumlah dari datanya yaitu 8 pertama-tama pertama-tama kita mencari rata-rata terlebih dahulu X rata-rata sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 9 per jumlah datanya yaitu 8 hasil penjumlahannya adalah 48 dibagi 8 maka rata-rata yang sama dengan 6 lalu untuk mencari sigma X min x rata-rata adalah kita terus di dahulu disini X nya ada 3 ukuran rata-rata 6 ukuran rata-rata 6 ukuran rata-rata lalu lanjut sampai nanti di angka 9 selamat mencari lalu setelah itu kita kurangi 3 dikawadratkan 9 ditambah 0 kuadrat 0 ditambah 1 dikawadratkan 1 ditambah 1 dikawadratkan 1 2 dikawadratkan 4 lalu min 2 dikawadratkan 4 lalu 0 kuadratkan 0 3 dikawadratkan 9 maka hasil penjumlahnya adalah 28 setelah itu kita kembali ke rumus yang diatas S sama dengan akar dari sigma x min x y totalnya 28 kita tutup disini 28 dibagi n nya ke 78 maka kita bisa segerakan jadi akar 7 per 2 atau sama dengan setengah akar 14 sekian peluasan saya dari soal nomor 28 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rika Irliani Putri Ngadang dari kelas 12 Mipade nomor absen 29 pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan soal kisih-kisih ujian sekolah nomor 29 soalnya yaitu Zeno yang bertempat tinggal di Jakarta berencana membeli mobil dengan memesan pelat nomor 4 digit angka dan berpelat nomor ganjil serta diakhir dengan huruf ZN banyak kemungkinan yang Zeno dapatkan adalah A. 4500 B. 5500 C. 8100 D. 8500 E. 9000 pembahasannya yaitu pada digit pertama yaitu ribuan total angkanya ada 9 karena pada digit pertama itu berada di awal maka syaratnya tidak boleh ada angka 0 jadi Z-nya adalah angka 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 digit kedua ratusan karena digit kedua itu tidak berada di awal maka semua angka bisa masuk totalnya ada 10 isinya yaitu angka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 begitu juga dengan digit ketiga atau puluhan ada 10 angka isinya juga sama seperti digit kedua pada digit keempat yaitu satuan syaratnya berplat nomor ganjil maka digit keempat atau satuan ada 5 angka yaitu angka 1 3 5 7 dan 9 setelah dicari angka ribuan ratusan puluhan dan satu lalu kita kalikan semuanya 9 dikali 10 kali 10 kali 5 maka hasilnya adalah 4500 kemungkinan yang Zeno dapatkan jadi jawabannya adalah option yang A yaitu 4500 sekian video pembahasan soal kisi-kisi ujian sekolah nomor 29 dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahasan nomor soal 30 sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus peluang bahwa bola yang terambil 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah pembahasan diketahui sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning misal K adalah kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning maka PK sama dengan 6 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 1 per 10 kombinasi 3 kita ketahui bahwa rumus kombinasi sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial maka PK sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 min 1 faktorial per 10 per 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 min 3 faktorial PK sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial per 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial Masing-masing faktorial dapat kita coret 4 faktorial dengan 4 faktorial 3 faktorial dengan 3 faktorial Dan 7 faktorial dengan 7 faktorial Menjadi 6 dikali 5 per 2 dikali 1 dikali 4 per 1 Per 10 dikali 9 dikali 8 per 3 dikali 2 dikali 1 Sama dengan 30 per 2 dikali 4 per 1 per 720 per 6 Sama dengan 15 dikali 4 per 120 Sama dengan 60 per 120 sama dengan 1 per 2 Maka peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah 1 per 2 Jadi jawaban yang benar yang kita pilih adalah B 1 per 2 Hai, nama saya Rostiana Bikitanomi Dari kelas 12 MIPADE Absen 31 Sekarang saya akan menjelaskan Cara menjawab soal nomor 31 Atau soal SI nomor 1 Dari kisih-kisih ujian sekolah SMA N3 Jakarta Selamat menyaksikan Untuk menubah bagian ini menjadi bentuk ogi positif Tempat kita lakukan dengan pertama-tama Yaitu menentukan tepi atas Dan frekuensi kumulatif Lebih kecil sama dengan tepi atas Dari masing-masing kelas Nah, dari bagian ini Tepi atasnya telah diketahui Yaitu Tepi atas kelas pertama 5,5 Tepi atas kelas 2,8,5 Tepi atas kelas 3,11,5 Dan seterusnya Lalu kita masukkan ke dalam tabel Setelah menentukan tepi atas Sekarang kita menentukan frekuensi kumulatif Lebih kecil dari tepi atas Yang dapat kita lihat dari grafit tersebut Bahwa frekuensi kumulatif Lebih kecil dari 5,5 adalah 2 Lalu Untuk menentukan frekuensi klas selanjutnya Dapat kita tentukan dengan Menambahkan frekuensi kumulatif klas sebelumnya Dengan frekuensi set ini Sehingga Untuk klas 2 Yaitu 2 Ditambah dengan frekuensi set ini Yaitu 7 Menjadi 9 Untuk klas 3 9 ditambah dengan frekuensi klas 3 Yaitu 12 Sehingga Menghasilkan 21 Frekuensi klas 4 juga demikian Jadi 21 Ditambah dengan 6 Menghasilkan 27 Dan untuk klas terakhir 27 Ditambah dengan frekuensi set ini Yaitu 3 Sehingga menghasilkan 30 Setelah tepi atas dan Frekuensi kumulatif lebih kecil dari tepi atas Kita tentukan Sekarang kita gambarkan grafik Sumbu X dan Sumbu Y Untuk garis yang sejar dengan sumbu X Kita Ini nama garis berat badan Atau kita singkat dengan BB Dan untuk garis yang sejar dengan sumbu Y Kita namakan Garis frekuensi kumulatif Atau kita singkat dengan FK Nah Lalu kita masukkan titik asal 0,0 Lalu untuk bag badannya Kita mulai Dari Tepi bawah Klas pertama Yaitu 2,5 Selanjutnya Kita masukkan Tepi atas Dari masing-masing kelas Begitu pula dengan frekuensi kumulatifnya Kita masukkan frekuensi kumulatif Lebih kecil Sambil dengan titik tepi atas Dari masing-masing kelas Setelah semua angka kita masukkan Sekarang kita berikan titik Yang menghubungkan Antara frekuensi kumulatif Dengan Berat badan Nah Tentunya Untuk titik 2,5 Frekuensi kumulatifnya adalah 0 Karena tidak ada angka yang lebih kecil dari 2,5 Pada Grafik ini Untuk Begitu badan 5,5 Kita berikan titik Yang berhubungkan 2,5 dengan 2 Untuk kelas kedua Kita hubungkan 8,5 dengan 9 Seperti itu seterusnya Setelah kita gambarkan Semua titik yang menghubungkan Antara FK dengan berat badan Sekarang kita Berikan garis Untuk menghubungkan Masing-masing Teritik disebut Ini adalah grafik Ini adalah grafik ogif positif yang dibentuk dari soal nomor 31 tadi Sekian video pembahasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak-sahukis lakukur matematika wajib Dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Saya dari kelas Pobos Pada di Pada hari ini Jumat 5 Maret 2021 Saya akan menampilkan hasil pembahasan soal saya Tentang matematika wajib Dengan nomor 32 Materinya trigonometri Selanjutnya Saksikan video saya Berikut ini Saya akan membahas Nomor yang saya dapat Yaitu nomor 32 Dari 35 nomor yang ada Pertama-tama Yang diketahui adalah Diketahui Yaitu Arah Melihat Orang B Sama dengan Dari Arah Selatan Dengan sedot elevasinya Yaitu Alpha Sama dengan 30 Terajat Terajatnya Yang diketahui Yang kedua Yaitu Arah Melihat Orang C Dari Arah timur Dengan sedot elevasi Yaitu beta Sama dengan 60 derajat Dan yang terakhir Jarak Antara B Dan C Yaitu 60 meter Kemudian Yang ditanya Tinggi Dari Gedung tersebut Nah Kemudian Seharusnya kita menjawabnya Untuk Jawaban ini Kita membuat dulu Garis yang Menghubungkan antara B Dengan C Saat melihat gedung Ini orang C Dari Arah timur Dan ini B Sudutnya ini 30 Sudut elevasinya Yang ini 60 Terajat Nah selanjutnya Kita buat Sudut A Kemudian Jarak antara B dan C Yaitu 60 60 60 meter Kemudian Ini gedungnya 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 Ini menghubungkan Dari Penglihat C Dengan B Nah Selanjutnya Untuk cara Mengerjakannya Langkah pertama Langkah pertama Kita misalkan Dengan Titik 0 Di Tengah-tengah Di sini 0 Dan Antara sudut B Dengan C Atau orang B Dengan C Bedanya kan 90 derajat Berbeda Nah jadi Langkah pertamanya Tadi Langkah pertamanya Dari gambar Yang Ada Arah Selatan Dan Timur Bedanya 90 Berbeda 90 Derajat Kemudian Kita Misalkan Maka Misalkan Titik O Adalah Titik Pada Bagian Bawah gedung Maka Sudut AOB Adalah 90 Derajat Nah Untuk itu Kita Buat dulu Segitiga BAO BAO Ke BAO Sudut B Ini O Sudut Dimisalkan Sudut Televasinya 30 Derajat Kemudian Ininya Adalah A Nah Untuk A dan O Itu kan Berada di Sisi depan Sudut Maka kita Misalkan T Dan OB Atau BO Berada di Sisi samping Sudut Maka kita Misalkan T Nah Selanjutnya Ini berlaku Yaitu Tanalpha Tanalpha Itu kan Depan Persamping Nah Berlakukan Ini berarti Berlaku Untuk Tanalpha Tanalpha Sama dengan Depan Persamping Tanalpha Sama dengan Depan Persamping Nah Belakunya Tan Persamping Tan Ini Depan Persamping Maka Kita Isi Tan 30 Derajat Sama Dengan Depannya T Samping P Maka Maka P Dikali Tan 30 Derajat Sama dengan T P Sama dengan T Per Tan 30 Derajat Nah Ini Untuk Sekitiga BO Seharusnya Kita Membuat Segitiga CAO Segitiga CAO CAO Disininya C Disininya Sudut Misalkan Tadi O Disini Ada A Sudut Revasinya 60 Derajat Kemudian Untuk AO Yaitu Sisi Depan Kita Misalkan T Dan Untuk CO Berada Disamping Sudut Kita Misalkan Ki Nah Selanjutnya Ini Berlaku Untuk Aturan Tan Beta Tan Beta Yaitu Depan Persamping Nah Selanjutnya Kita Masukkan Tan 60 Dan 60 Derajat Sama dengan Depannya T Sampingnya Ki Ratih Ki Dikali Tan 60 Sama dengan T Ki Sama dengan T Per Tan 60 Derajat Nah Ini untuk Ki Selanjutnya Untuk Langkah Kedua Langkah Keduanya Karena Ini sudutnya Segitiga Siku Siku Di O Maka Ini Bisa Memakai Teorema Pitagoras Kita Stabilan Dulu Ini langkah Pertamanya Dengan Dimisalkan T O Dan Antara B Dan C Berbeda 90 Derajat Dan Ini Tadi Kita Telang Membuat Segitiga BAO Ini Segitiga CAO Ini Rumusnya Dan Ini Yang Dihasilkan T T Sama Dengan T Per Tan 30 T Sama Dengan T Per Tan 60 Kita Masuk Ke Langkah Kedua Langkah Kedua Karena Segitiga Karena Segitiga Kedua Siku 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 Di O HK Berlaku Teoroma Pitagoras Nah kita buat dulu segitiganya Nah ini B Ini O Ini A Dan ini Dan A O kita misalkan jadi P Kemudian disini 60 Nah selanjutnya Ini masuk ke dalam Aturan kosinus Yang mana A O kuadrat Ditambah O B kuadrat Sama dengan A B kuadrat Selanjutnya B kuadrat tambah K kuadrat Sama dengan 60 kuadrat Nah setelah itu Kita masukkan ke dalam Yang tadi Sudutnya Maka T Per Tan 30 Derajat Ini kuadrat Tambah T per Tan 60 derajat Kuadrat Tambah 3100 Dari yang 60 Tadi Selanjutnya T kuadrat Per Tan 30 Kajat Itu 1 Per 3 Akar 3 Aku Dikain Akan T Kuadrat Jadi tambah T kuadrat Per Tan 60 Itu akar 3 Akar 3 Kuadrat Dengan 3600 Kemudian Kemudian Sini Jadi T kuadrat 1 Per 9 Per 3 Dikali 3 Kemudian Untuk Ini Ditambah Ditambah Dengan T kuadrat Ini Dikali 3 Ini Tadi Ditambah T kuadrat Per 3 Sama Dengan 3600 Selanjutnya T kuadrat 1 Per 3 Ditambah T kuadrat Per 3 Dengan 3600 Nah Kemudian Jadinya 3 T kuadrat Ditambah T kuadrat Per Per 3 Sama Dengan 3600 Selanjutnya T kuadrat Dan Per 3 Ditambah 1 Per 3 Sama Dengan 3600 Nah Sekarang Yang Dalam Kurung Kita Pindah Ke Kiri Jadinya 10 Per 3 T kuadrat Sama Dengan 3600 Nah Jadinya T kuadrat Sama dengan 3600 Dibagi 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 Dengan 10 Per 3 Jadinya T kuadrat Sama dengan 3600 Dikali 3 Per 10 Kita Tukar Posisinya Antara 3 Dengan 10 Kemudian T kuadrat Sama dengan 3600 360 Dikali 3 Kemudian T kuadrat Sama dengan 1080 Selanjutnya Selanjutnya 1080 Kita Akarin T Sama dengan T Sama dengan Jadinya T Sama dengan 36 Dikali 30 T Sama dengan 6 Akar 30 Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Tinggi gedungnya Itu adalah 6 Akar 30 Jadi Jadi Tinggi gedung Gedung Tersebut Adalah 6 Akar 30 Nah Ini Langkah Keduanya Kemudian 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 Ini untuk Rumusnya Gunakan Aturan Masin Mas Kemudian Ini juga Rumusnya Untuk memasukkan Nilai Time Kemudian Kemudian Ini Ini Juga Adalah Untuk Hasil Akhirnya Yaitu 6 Akar 30 Itu saja yang saya dapat Sampaikan Tentang pembahasan Soal Matematika Wajib Nomor 32 Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Siti Afrili Zahra Absin 33 Dari kelas 12 Bipade Pada video kali ini Saya akan Menampilkan Video Pembahasan Latihan Soal Ujian Sekolah Matematika Wajib Nomor Urut Soal 33 Soal Nomor 33 Dari Kota A Ke Kota B Dilayani Oleh 4 Bus Dan Dari Kota B Ke Kota C Oleh 3 Bus Seseorang Berangkat Dari Kota A Ke Kota C Melalui Kota B Kemudian Kembali Lagi Kota A Juga Melalui Kota B Jika Saat Kembali Dari Kota C Kota A Ia tidak Menggunakan Bus Yang Sama Tentukanlah Banyak Cara Perjalanan Orang Tersebut Berdasarkan Soal Di Atas Jika Seseorang Ingin Berangkat Dari Kota A Ke Kota C Melalui Kota B Maka Ia dapat Berangkat Dari Kota A Ke Kota B Menggunakan 4 Bus Atau Sebanyak 4 Cara Kemudian Jika Ia melanjutkan Perjalanan Dari Kota B Ke Kota C Maka Terdapat Syarat Sebanyak 3 Bus Atau 3 Cara Perjalanan Lalu Jika Ia ingin Pulang Atau Kembali Dari Kota C Ke Kota A Melalui Kota B Maka Terdapat Syarat Yaitu Ia tidak Mau Menggunakan Bus Yang Sama Sehingga Bus Yang dapat Ia pakai Dari Kota C Ke Kota B Yaitu 2 Bus Saja Atau Sebanyak 2 Cara Perjalanan Sama Halnya Jika Ia Dari Kota B Ke Kota A Hanya Tersisa 3 Bus Saja Yang dapat Ia pakai Sehingga Total Atau Banyak Cara Seseorang Dapat Menumpul Perjalanan Dari Kota A Kota C Melalui Kota B Lalu Kembali Dari Kota C Kota A Tanpa Menggunakan Bus Yang Sekian Pembahasan Latihan Soal Ujian Sekolah Matematika Wajib Dari Saya Lebih Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ali, Budi, Cici, dan Deddy Pergi Kooperasi Untuk Membeli Buku Tulis Pena Dan Pensil Dengan Merik Yang Sama Diketahui Ali Membeli 3 Buku Tulis 1 Pena 2 Pensil Dengan Harga Rp11.000 Budi Membeli 2 Buku Tulis 3 Pena 1 Pensil Dengan Harga Rp14.000 Cici Membeli 1 Buku Tulis 2 Pena 3 Pensil Dengan Harga Rp11.000 Deddy Membeli 2 Buku Tulis 1 Pena 1 Pensil Berapa Rupiah Deddy Harus Membayar Kita Jawab Yang Pertama Kita Mencari Persamaannya Dulu 1 2 Dan 3 Yang Kedua Masukkan Persamaan Sesuai Dengan Opsi Aljabarnya Disini Saya Memakai Aljabar X Y Dan Z X Itu Untuk Buku Tulis Y Itu Untuk Penah Z Itu Untuk Pensil Kita Masukkan Persamaannya Dulu Dengan Opsi Aljabarnya 3 X Y Plus 2 Z Sama Dengan Rp11.000 2 X Plus 3 Y Plus Z Sama Dengan Rp14.000 X Plus 2 Y Plus 3 Z Sama Dengan Rp11.000 Pesaman 1 2 Dan 3 Yang Ditanya 2 X Plus Y Plus Z Berapa Rupiah Dari Persama 1 2 Dan 3 Dapat Diperoleh 2 1 2 2 3 2 3 4 6 6 6 6 X Plus 6 Y Plus 6 Z Sama Dengan 36 Rp6.000 X Plus Y Plus Z Sama Dengan 6 Rp6.000 Itu Persamaan 4 Dari Persamaan 1 Dan Persamaan 4 Diperoleh 3 X Plus Y Plus 2 Z Sama Dengan Rp11.000 X Plus Y Plus Z Sama Dengan Rp6.000 Dikurang 2 X Plus Z Sama Dengan Rp5.000 Persamaan Persamaan X Plus Z Sama Dengan Rp5.000 Dikurang 3 Y Sama Dengan Rp9.000 Y Sama Dengan Rp3.000 Persamaan Ke 6 Dari Persamaan 5 Dan Persamaan 6 Diperoleh 2 X Plus Z Sama Dengan Rp5.000 Y Sama Dengan Rp3.000 Ditambah 2 X Plus Y Plus Z Sama Dengan Rp8.000 Jadi Harus Membayar Seharga Rp8.000 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Syumafal Kautsar Absen 35 Dari Rebus Wipade Dan Sekarang Saya akan Membuat Video Pembahasan Tentang Soal Persiapan Ujian Sekolah Nah Pada soal Ini Kita Ditanya Peluang Maka Kita Menggunakan Rumus Peluang Rumus Peluang Adalah Peluang Kejadian Sama Dengan Banyak Kejadian Dibagi Semestanya Nah Kalau kita Baca Soalnya Yang Ditanya Adalah Luar Lereng Putih Karena Kita Secara Acak Jadi Kita Enggak Melihat Urutannya Karena Kita Enggak Melihat Urutannya Maka Kita Menggunakan Rumus Kombinasi Dimana Rumus Kombinasi Adalah N CK Yaitu Sama Dengan N Faktorial Dibagi K Faktorial Kali Dalam Kurung N Min K Faktorial Ya Nah Jadi Peluang Kejadiannya Adalah Peluang Kejadian 10 C2 Dimana 10 Adalah Klereng Putih Dan 2 Adalah 2 Klereng Yang Diambil Jadi Maksudnya Dari 10 Kita Ambil 2 Dibagi 18 C2 Dimana 18 Adalah Total Klereng Yaitu 10 Tambah 8 Dan 2 Klereng Diambil Jadi 18 Kita Ambil 2 Nah Sama Dengan Kita Masukin Rubus Yang Ini 10 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Dikali 10 Min 2 Faktorial Dibagi Ever 18 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kali Dalam Kurung 18 Kurang 2 Faktorial Nah Ini Sama Dengan 10 Faktorial 2 Faktorial Kali 8 Faktorial Per 18 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kali 16 Faktorial Nah 10 Faktorial Semua 8 Faktorial Ini Kita Coret Jadi Ini Jadi 1 10 Faktorial Jadi 10 Kali 8 Eh 10 Kali 9 Nah Yang 18 Faktorial Sama 16 Faktorial Kita Coret Jadi 1 Yang Ini Jadi 18 Kali 17 Nah Karena 2 Faktorial Ini Sama Dengan 2 Ya Soalnya 2 Kali 1 Sama Dengan 2 Sama Sama Ini 2 Sama 10 Bisa Kita Coret Juga 2 Sama 10 Jadi 9 Jadi 5 Sama Ini 2 Sama 18 Bisa Kita Coret Juga Ini Jadi 9 Nah Ini Kan Jadi 5 5 Kali 9 Per 9 Kali 17 Nah 9 Ini Juga Bisa Coret Jadi Sisanya Adalah 5 Per 17 Nah Jadi Hasilnya Adalah 5 Per 17 Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton